Halo Halo disini teman-teman ya baru aja tadi pagi ada Tekken talk ya gini hari lebih tepatnya sekalipun disana memang perbedaan waktu jadinya memang aku udah tidur duluan aku cuma nonton showcase Tekken ball habis itu karena memang harus standby lagi dan udah jam 1 malam waktu itu jadinya aku langsung tidur perbedaan waktu di sini udah malam soalnya aku memang ketinggalan Tekken talk dan juga finalnya ya setidaknya yang menang katanya sih Arslan ya kita coba lihat top opening movie-nya teman-teman aku agak tidak menghindari spoiler dan juga karena ini juga buat bahan motion FGC jadinya mungkin kita langsung aja nonton trailernya dan mungkin ada sesuatu kita bisa beda-beda dikit Oke opening movie ya berarti opening buat nanti tiap kali kita reboot gamenya berarti oke nah gini dong opening ada musik lagunya gitu kayak yang epic Tekken 8 apaan itu Tekken 7 masuk Tekken 7 ngapain coba eh eh ini ya baru musik Epic tuh kayak gini Tekken 7 musiknya Astaga Oke Reina Oke lu juga lah bersama Jack ya Oke gua Brian sih ngamuk Oke Feng Wai balik jelas lah karakter-karakter best game ya berarti oh ini Mahomes Tekken lima banget dah sparking oh oke my boy warang oke perang udah perang sini uh Oke Josie Alisa let's go let's go umain gua semua nih uh pandang cuma June tapi kayak June antara flashback atau alam bawah sadar ya seingatku ya kalau beneran hidup lagi sih gokil ya kalau iya uh let's go uh Tekken 8 nice 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 nah mungkin kita bakal red the super red the opening guys Oh langsung nih DLC guys ketahuan ketahuan Edi jelas Edi lah ini season 1 ya karakter pertama kita langsung Edi Oh pantesan pen hotel Oke Wow Edi kenapa rambut berubah season 1 ya let's go let's go let's go spring spring ya kita coba lihat ulang lagi guys aku ingin lihat sedikit lebih detail dan mungkin sambil paus-paus ya kita coba ini simak lagi oh kan nah ini baru musiknya enak let's go gini dong soalnya gini dan Tekken 7 tuh kelemah banget openingnya suaranya musiknya ini ini dari kantoran lebih enak kita ngambil dari adegan-adegan cutscene dari cutscene dari ininya aneh apa storynya jadinya bisa dibikin momen epic lah uh ini lumusnya opening buat konsol tuh kayak gini opening Viking game SF kamu Aduh gila keren banget gila keren banget coy gazuya ini ketika lima banget sih sekarang eh li caulan liro smith Leo Cleanser aduh nostalgia banget lah ini guys aku enggak bohong ometnya terus perang-perangan fix udah enggak bisa dibahas lagi wow le Paul dan lau kenapa mereka bertarung aku yakin pasti lau motivasinya duit pasti fix oke 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 sama style jelas banget itu sama style banget itu malanjim wuuh oke lah ya nice 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 oke jelasin nih apa kita lihat si edinya sedikit coba hmm edinya berubah ya rambutnya sih rambutnya berubah aduh kenapa orang-orang kulit hitamnya gaya rambutnya pada gini semua ya akhir-akhir ini ya malahan ya gimana juga ya ah minca soya udah berubah banget gila kemarin udah main guys jadinya ya gila feelnya rasanya nah ini Homage Tekentek ini Homage Tekentek Tekentek apa Teken 2 ya dulu Jun ada ginian juga malah di di tengah-tengah kerumunan kayak gini malahan waduh ini perang-perangan sih eh sekarang jikot apa-apa sekarang jek jek dulu kan jikor kan apa sekarang nanti malah mereka kerjasama-sama misi Masai Batsu berarti ini para tim jek ini para robot-robot jek ini jekan produksi jikor ini juga Brian Furik gimana dia terlibat dalam pertalungan tuh gimana nanti nah ini ini Mah Homage Teken 5 banget sih kalau kalian ingat ya Teken 5 ada bagian-bagian kayak gini segmen kayak gini oke Claudio ah Azucena kita tidak tahu motifnya dia join C Corp ya sponsor 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 kopi soalnya ini Reyna kita lihat atau tidak terjunya gimana ini malahan nah kita lihat Oke Oke ini ini Oh Oh tetap DJ corporate DJ corporation kemalan tim para Jacknya malahan Kingnya King pasti jelas motiva apa hipoke kiri itu kubunya misi Masai Batsu kanan tuh jikor ya Oke King King jelas kita bisa prediksi motivasinya karena ini kan King 2 yang rupakan salah satu anak dari Patiasuhan yang dulu diurus sama King satu yang tewas dibunuh Orger dan kemudian mungkin karena memang dia masih punya rasa keadilan yang tiga jadinya dia bakal ikut join pertarungan ini untuk ya bergamaian dunia jelas banget sih Oke dia ada di sini Raven jelas anggota PBB menghentikan Kazuya ya Nah ini nih kenapa ini kenapa Lao dan Paul ya teman baik kenapa bisa-bisanya bertarung di sini Apakah karena saking butuh duitnya silau dia bakal disuap atau dibayar buat join jikor mungkin karena itu sih aku yakin sih saking butuh duitnya karena kita tahu restorannya lakukan memang dulu bangkrut dan memang struggling selama tekan 4k tekan 7 sampai sekarang tuh disitu terus oke masalah finansial terus malahan silau lihat ini perang-perangan setidaknya Lily sama Asuka kerjasama ya guys tenang aja oke Yoshimitsu jelas nah ini nih Oke Alisa jelas Mishima lah Mishima sebatu kurang sama Xiaoyu jelas mereka teman baikin selama Tekken 2-3 malahan apalagi kalau Xiaoyu jelas putin dan meskipun kurang ada rival dari Jin tapi dia pasti tetap punya rasa keadilan tinggi dan memang ingin menjunjung kebaikan malah sebenarnya sama-sama itu rivalnya tapi segaligus teman kalau kalian nonton dengan botline pahamlah nah ini ini juga salah satu yang mungkin penasaran Apakah si Juni sebagai meskipun sebagai karakternya kembali tapi apa apakah cuma sebagai alam bawah sadarnya Jin atau bakal kembali sebagai karakter yang hidup di game ini gitu di story-nya ya Mari kita nanti lihat kedepannya tapi ini ini taruhnya di sekitar lava ya tapi ada hujan-hujannya juga di sebuah pulau malah Oke you got me you got me Tekken you got me Oke you got me karena aku bilang sebenarnya Tekken 8 ini udah termasuk produksi paling mahal loh bayangin kalau mereka tidak pakai aset-aset legasi dari karakter sebelumnya dan mereka bikin dari awal pasti bisa lebih mahal lagi ini dengan 32 karakter se-bombastis ini pasti harganya bisa lebih mahal kalau bukan karena karakter-karakternya tuh pakai animasi-animasi legasi dari game-game sebelumnya so well played well played jadinya untuk sebuah game sejutaan yang triple-a kayak gini sih cukup worth it ya teman-teman langsung gas kita PO Tekken 8 kalau aku punya duit ya silahkan Terima kasih telah menonton!